Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara menangkap buronan pengedar narkoba yang kerap memasok sabu di wilayah bau-bau dan sekitarnya. Pengedar narkoba ini tertangkap saat hendak melarikan diri ke sebuah pulau terpencil. Sempat buron selama lima hari tersangka pengedar narkoba berinisial AF. Pemuda berusia 19 tahun akhirnya berhasil ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Penguda yang diduga sebagai bagian dari jaringan pemasok sabu di bau-bau tersebut ditangkap pada kamis sore di pelabuhan Topak, kota bau-bau saat hendak naik ke atas kapal lintas pulau. Rencananya AF akan melarikan diri ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Kadatua di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Penguda tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang yang dirilis Polres Bau-Bau sejak lima hari lalu. Ada rencana dia mau melarikan diri ke Kadatua. Sebelumnya AF berhasil melarikan diri dari kejaran tim satres narkoba Polres Bau-Bau yang hendak meringkusnya pada Sabtu pekan lalu. Saat itu pelaku meninggalkan barang bukti berupa 2,7 gram narkoba jenis sabu-sabu di komples Asrama Kodim Bau-Bau. Dari Bau-Bau Andi Eba memberitakan Terima kasih telah menonton!